Halo semuanya, welcome back to my channel, Viany Lim. Hari ini aku pengen share minuman tersegar dan dijamin kalian pasti suka. Ini namanya rujak air atau biasa disebut juga dengan es rujak. Diminum dingin-dingin enak dan nyegerin banget. Langsung aja yuk kita lihat apa aja bahan dan gimana cara membuatnya. Ditonton sampai habis ya. Bahan yang kita butuhkan adalah satu buah nanas. Ini nanasnya kita pilih yang lumayan mateng ya. Tapi jangan kematangan juga, biar lebih enak rasanya. Kemudian tiga buah timun, ini nanti ujungnya akan kita buang. Kemudian satu buah cabai merah besar. Ini bisa dipakai setengah buah aja, gak perlu semuanya. Tapi karena aku bikin untuk konsumsi anak-anak juga, jadi aku pakai sedikit aja. Kemudian jaruk sonkit atau kalau bahasa tiociu-nya, kit kia ya. Ini kita pakai sekitar 125 gram. Ini akan kita peras airnya. Oke, kemudian bahan berikutnya adalah gula pasir. Di sini aku pakai 300 gram. Garam setengah sendok teh. Dan terakhir air matang sebanyak 1,5 liter. Pertama-tama siapkan pan. Masukkan gula pasir dan tambahkan dengan sedikit air. Di sini aku pakai air dari takaran 1,5 liter ya. Ini kita beri sedikit air aja, gak perlu terlalu banyak. Kemudian, oh iya, hampir lupa. Masukkan juga garamnya. Setengah sendok teh. Kemudian ini kita masak sampai gula larut. Oke, ini gulanya udah larut. Kita sisikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapin jeruk sonkit. Nah, sonkitnya akan kita potong. Kemudian kita peras dan kita saring dari bijinya. Supaya gak terikut di airnya nanti ya. Oh iya, sebelum lanjut. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk kalian subscribe dulu ya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi. Biarkan kalian bisa selalu update dengan video-video terbaru aku. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya kita sisikan terlebih dahulu. Lanjut, kita siapkan buah nanas dan timunnya. Ini untuk nanasnya udah aku bagi menjadi 4 bagian dan dibuang sumbunya. Dan timunnya ini juga udah aku buang ujung-ujungnya. Dan udah aku cuci bersih juga ya. Dan dibilas dengan air matang. Nah, untuk cabai merahnya ini aku hanya pakai seperempat bagian aja. Karena untuk konsumsi anak-anak. Jadi ini aku pakainya gak banyak. Ini kita iris korek tipis seperti ini. Oke, biar cepat aku parutnya pakai chopper ya. Nah, ini kita parut timunnya. Ini timunnya memang aku sengaja gak kupas kulitnya ya. Biar tampilannya nanti lebih cantik. Warnanya biar lebih keluar ya. Kalau misalnya dikupas kulitnya itu nanti gak kelihatan waktu jadinya nanti. Oke, ini udah selesai. Langsung aja kita masukkan ke air jeruk soundkit yang udah kita peras tadi. Lanjut, parut nenas. Setelah selesai ini kita campurin aja ke timun yang udah kita parut tadi. Tambahkan cabai merah iris. Kemudian tuang air gula. Ini aku tuang sebagian dulu ya. Karena aku pengen coba dulu. Takutnya kemanisan. Nah, ini tuang airnya 1,5 liter. Itu tadi udah kita keluarin ya sedikit untuk kita pakai untuk melarutkan gulanya. Nah, ini kita aduk-aduk. Kemudian kita koreksi rasa dulu. Kalau misalnya kurang manis bisa ditambahkan lagi dengan air gulanya. Nah, ini karena masih kurang manis aku tambahin semua air gulanya. Nah, tinggal diaduk rata. Oke, ini udah selesai. Gampang banget kan? Nah, selanjutnya ini aku akan masukkan ke dalam kulkas biar lebih dingin. Tapi kalau kalian pengen langsung minum juga bisa. Tinggal ditambahin dengan es batu aja. Nah, ini udah aku simpan di dalam kulkas. Dan ini kondisinya udah dingin. Tinggal kalian sajikan. Ini diminum tanpa es batu aja. Udah seger banget loh. Nah, gimana tampilannya? Cantik banget kan? Apalagi kalau kalian pakai cabai irisnya lebih banyak. Jadi ada merah-merahnya itu kelihatan lebih bagus dan menarik. Gimana tampilannya? Cantik banget kan? Gak kalah dengan minuman di cafe. Oke, ini udah selesai. Sekarang waktunya. Kita coba minum dulu. Gimana rasanya? Hmm, ini seger banget. Ada asam-asam dan manisnya. Uh, kalian mesti cobain ya. Jika kalian suka resep di video ini, silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa di subscribe dan tekan lonceng ya. biar kalian bisa selalu update video terbaru dari aku. Thank you. Sub indo by broth3rmax